Kisah sinaga langit jelit tiga terdengar hiruk-tikuk seperti barang-barang dibanting. Hang Yei cepat menuju ke ruangan depan. Dilihatnya Luma berdiri di sudut ruangan dengan muka pucat ketakutan. Dua orang laki-laki berusia antara 30 sampai 40 tahun sedang mengamuk membantingi kursi dan bangku sehingga kaki kursi dan bangku itu patah-patah. Hentikan itu bentak Hang Yei lantang. Apa yang kalian lakukan itu Hang Yei, jangan masuk. Pergilah Darosl Niluma berseru sambil memberi tanda dengan tangannya agar Hang Yei pergi. Akan tetap Hang Yei malah memasuk ke ruangan itu, dua orang laki-laki itu berhenti mengamuk dan kini keduanya memandang kepada Hang Yei dengan penuh perhatian dan keduanya menyeringai. Seorang di antara mereka yang kepalanya botak darf hidungnya besar melangkah maju dan berkata, Aha, kiranya ini yang bernama Hang Yei. Pantas, cantik dan manis. Akhirnya engkau mau ketuar juga, sayang, untuk melayani kami berdua orang kedua yang tubuhnya tinggi besar, matanya lebar dan didahinya terdapat sodat bekas luka memanjang tertawa. Haha, nenek ini hendak menjual mahal. Kami berdua adalah kepala pengawal dari kota raja, dan sudah lama mendengar bahwa kembang dari rumah pelesir bunga serumi, bahkan juga kembang dari kota Cinkuan, bernama Hang Yei. Nah, kami ingin dilayan lolehmu dan berapapun bayarannya akan kami penuhi aku adalah Hang Yei, dan kalau bibi luma mengatakan tledak kepada tamu, belar berbayar berapapun aku tledak akan mau melayaninya. BLBL luma sudah tidak membolehkan kelan mengejak aku, maka kalian tledak boleh memaksa. Mengapa kalian mengamuk seperti orang-orang belah dan merusak perabotan di SL ini? Hayo cepat ganti kerusakan ini. Coba kuhitung, kalian ganti 50 cil perat. Cepat bayar dan pergilah dari sini dan jangan sekali-kali berani datang lagi ucapan Hang Yei itu bernada memerintah dan mengancam. Luma membelalakan matanya, heran dan terkejut, juga khawatir melihat sikap dan mendengar ucapan Hang Yei itu. Anak ini mencari penyakit, pikirnya. Hahaha, cantik manis dan galak. Aku senang semangat itu. Engkau seperti seekor kuda betina liar dan aku suka menundukkan kuda betina liar. Kami akan membayar gantel rugi setelah engkau milayan dan menghebur kami berdua selama tiga hari tiga malam. Marilah, manis, mari kita bersenang-senang kata si kepala botak hidung besar yang tubuhnya pendek genjut. Berkata demikian dia sudah melangkah lebar menghampir Hang Yei dan kedua lengannya terkembangkan selap untuk merangkul tubuh yang denok itu. Akan tetap dengan gerakan yang genit sekal Hang Yei yang miringkan tubuh ke samping sehingga rangkulan itu luput dan dari samping tangannya menyambar dengan tamparan keras ke arah kepala si botak. Plak keras sekali tamparan itu dan tubuh si botak itu terpelanting roboh. Luma terbelalak dan kedua tangan menutupi mulutnya yang ternganga agar ia tidak mengeluarkan suara lah merasa seperti sedang mimpi. Bagaimana mungkin keponakannya yang biasanya lemah lembut dan tampak lemah itu dapat membuat si gemuk pendek itu terpelanting roboh? Si codet yang tinggi besar itu marah sekali melihat kawannya ditampar sehingga roboh. Berani engkau memukul temanku mentaknya dan tangan kanannya meluncur cepat. Lengan yang panjang itu penuh dengan tenaga raksasa dan tangan dengan jari-jarle panjang itu mencengkeram ke arah pundak kirli Hang Yei El. Akan tetapi Hang Yei El memutar tubuh mengelaksih lemga cengkeraman itu luput, kemudian tangan kirinya menangkap pergelangan tangan lawan itu dan sekali memutar tubuh sambil mengerahkan tenaga menyentak, tubuh SL codet yang tinggi besar itu melayang dengan kaki di atas melalui atas pundak Hang Yei kemudian terbanting ke atas lantai sampai terdengar bunyi berdebuk. Dua orang kepala pengawal yang biasanya menjadi jagoan itu tentu saja merasa penasaran bukan main. Mereka yang belasanya ditakuti orang itu kirleroboh dalam segedrakan saja oleh seorang pelacur muda. Karena penasaran dan malu, mereka menjadi marah. Setelah bangkit berdiri, keduanya lalu mencabut pedang yang tadanya tergantung DL punggung mereka. Dengan pedang terhunus yang berkilauan mereka berdua menghadapi Hang Yei. Hang Yei, larilah luma menjerit dengan tubuh menggigila merasa ngeri sekali dan tidak ingin melihat keponakannya yang disayangnya itu terbunuh secara mengerikan. Hang Yei menoleh ke arah luma sambil tersenyum tenang lagi rang melihat betapa bibinya itu mengkhawatirkannya. Jangan takut, bibi. Dua ekor anjing busuk TNI itu memang sudah sepatutnya dihajar. Mendengar mereka dimaki sebagai anjing busuk, dua orang itu menjadi macu gelap saking marahnya. Mampus kau bentak si codet dan dia sudah menyerang dengan pedangnya yang menyambar dan membacok ke arah leher yang berkulit putih mulus itu. Sementara si botak gendut juga sudah menggerakkan pedangnya menusuk ke arah deda. Agaknya dua orang ini sudah menjadi elmat segelap dan bernafsu sekali untuk membunuh gadus yang molek itu. Namun Hang Yei, di luar persangkaan luma dan para garus penghibur yang mengintal dan menonton keributan itu, dengan tenang namun cepat sekali seperti gerakan seekor burung walet, melangkah ke sana sini. Langkah-langkahnya aneh namun nyatanya dua pedang itu tidak mampu menyentuhnya. Dua orang penyerangnya menjadi semakin penasaran dan mereka mengamuk, menyerang secara membabi buta. Dua batang pedang perkelebatan menjadi gulungan sinar yang menyilaukan mata. Namun tetap saja dua batang pedang itu tidak mampu menyentuh tubuh Hang Yei yang seolah telah berubah menjadi bayangan yang tidak mungkin dapat dibacok atau ditusuk pevisdang. Semua matu yang menonton pertandingan itu, yang mula-mula memandang ngeri membayangkan tubuh yang padat ramping itu akan meroboh mandi darah, sekarang memandang dengan takjub dan kagum. Tiba-tiba terdengar bentakan nyaring suara Hang Yei. Lepaskan pedang kedua tangannya menyambar dengan tangan terbuka miring, seperti golok membacok hampir berbareng ke arah dua pergelangan tangan. Duk. Duk dua batang pedang terlepaka dari pegangan dan dua orang pengeroyok itu menarik tangan kanan mereka karena merasa seolah tulang pergelangan tangan itu patah-patah. Hang Yei tidak berhenti sampai di situ. Kedua kakinya yang kecil panjang itu mencuat bergantian, yang kiri menyambar ke arah kepala si pendek gendut di susul kaku kanari menyambar ke arah dada si tinggi besar. Des. Des dua orang itu terjengkang dan terbanting keras ke atas lantai. Sejenak mereka merintih, lalu bangkit duduk. Si pendek botak memejamkan matu karena kepalanya puyeng dan segala tampak berputaran. Si tinggi besar memegangi dadanya dan menekaf dengan kedua tangan karena dadanya terasa sesak bernapas. Dengan kaki kirinya Hang Yei mencukil sebatang pedang yang terlepas tadi. Pedang melayang ke atas disambar dengan tangan kanannya. Kemudian ia mencukil pedang kedua yang disambar tangan kirinya. Dengan sepasang pedang di tangan ia menghampiri dua orang yang masih duduk berdekayan itu dan ujung pedang itu menodong leher mereka, ujung pedang yang runcing menekan kot leher mereka. Bersiaplah kalian untuk mampus bentak Hang Yei yang kini dari seorang gadis yang lemah lembut berubah menjadi seorang gadis yang tampak gagah perkasa. Dua orang jagoan itu menggigil ketakutan. Ampun, ampunkan kami, mereka bermohon dengan suara meratap, si botak masih puyeng dan si codet masih terengah-engah. Kalau begitu hayo cepat keluarkan 50 tel terak untuk mengganti titik perabotan yang rusak kemudian cepat minggat dari sini, bentak Hang Yei. Biarpun napasnya masih terasa sesak, si tinggi besar dengan jari-jari tangan gemetar mengambil kantung uangnya dan mengeluarkan 50 tel perabotan. Uangku diletakkannya di atas lantai di depannya. Sekarang pergilah dan jangan berani muncul lagi di sini. Kalau lain kali muncul lagi, kedua tangan kalian akan kubuntungi Hardik Hang Yei sambil menendang dua kali. Tubuh dua orang jagoan ri itu terpental dan terguling keluar dari pintu ruangan depan. Mereka segera bangkit, si codet tinggi besar masih menekan dadanya dan si botak pendek gendut masih memegangi kepalanya. Kemudian mereka lari pontang-panting meninggalkan rumah pelesir itu. Hang Yei luma menghampiri gadis itu dan merangkulnya. Hang Yei melempar sepasang pedang ke atas lantai dan menghibur luma yang menangis. Sudahlah, bibi. Bahaya sudah lewat dan aku yakin dua orang jahat itu tidak akan berani datang mengacau lagi. Hang Yei, mari, aku mau bicara. Kata luma lari memberi isarat kepada seorang gadis anak buahnya untuk menyimpan uang 50 tel perak itu dan ia lalu menggandeng tangan Hang Yei memasuki kamarnya. Setelah menutupkan daun pintu ia mengajak Hang Yei duduk berhadapan. Hang Yei, engkau sungguh mengherankan dan mengejutkan hatiku. Bagaimana engkau mampu mengalahkan dua orang jahat tadi? Bagaimana engkau yang biasanya lemah ini mendadak dapat berubah Tien jadi seorang pendekar wanita? Hang Yei tersenyum. Aku bukan seorang pendekar wanita, bibi. Aku hanya pernah belajar ilmu silat dari seorang nikau, bikuni, perantau yang dahulu tinggal di dusun kami selama tujuh tahun. Akan tetapi engkau tidak pernah menyatakan hal itu kepadaku dan engkau juga belum pernah memperlihatkan kepandayan silatmu sama sekali. Ilmu silat bukan untuk pamer, bibi, melainkan untuk memeladiri. Kalau uterancam bahaya akan tetapi engkau. Ahaha, betapa menyesal aku. Kenapa engkau menurut saja ketika aku menyuruhmu melayani para pria itu? Kenapa tidak kau tolak? Ahaha, aku sungguh menyesal sekali. Sudahlah, bibi. Engkau telah menolongku. Engkau telah mengurus pemakaman orangtuaku dan engkau mau menampung diriku yang yatim piatu dan sebatang kera. Kalau tidak ada engkau tentu aku akan menjadi seorang gadis yang terlantar dan entah bagaimana nasibku. Engkau amat baik kepadaku, maka tentu saya aku menurut akan segala perintahmu. Aku tahu engkau menyayangku dan tidak ingin menjadikan aku seperti para gadis penghibur yang lain. Engkau memilih pria-pria terbaik untukku. Dan memang mereka itu bersikap lembut, menghormati dan menghargaiku. Aku tidak menyesal, bibi, engkau seorang gadis yang luar biasa, Hang Yei. Aku agak terhibur mengingat bahwa aku telah bersumpah untuk tidak menyuruh engkau melayani pria lagi. Sekarang, pergilah ke kudil itu, Hang Yei dan bersembahyanglah. Mintalah berkah dari Kuan Imposat dan mintalah petunjuk dan ramalan. Apakah engkau perlu ditemani tidak unsah, bibi? Aku akan pergi senin diri, aku dapat menjaga diri. Dengan membawa perlengkapan sembah yang seperti Hiosua, Dupa Biting, Lilin dan sebagainya, Hang Yei lalu berangkat ke Kuan Impio yang berada di ujung kota Cinkuan sebelah selatan. Seorang nikau tua lalu menyambutnya dan Hang Yei lalu bersembahyang. Kemudian ia minta ramalan dan setelah mengocok tabung tempat nomor ramalan dan sebuah nomor keluar, Lekau pelayan mengambilkan ramalan tertulis itu dan memperlihatkannya. Biarpun Hang Yei seorang gadis kelahiran dusun, namun mendiang ayahnya adalah seorang terpelajar miskin dan ayahnya dahulu mengajarinya ilmu membaca dan menulis. Bahkan ketika menjadi murid Dian Hui Nikau selama tujuh tahun, ia selain dilatih ilmu silat, juga menerima pelajaran membaca kitab-kitab agama oleh gurunya itu. Maka gadis ini pun pandai membaca dan menulislah membaca ramalan tertulis itu. Harimau putih bukan untuk ditakuti seyogianya menjadi teman sejati temulah seorang bermargahan bersamanya berjaya dilinan, biarpun dapat membaca saja keramaian itu Hang Yei tidak mengerti apa maksudnya lah tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan harimau putih dan siapa pula orang bermargahan yang harus desa ajaknya pergi ke kota raja itu. Akan tetapi karena kepergiannya ke kuil minta ramalan itu bukanlah kehendak yang timbul dari hatinya sendiri melainkan untuk memenuhi permintaan luma, maka ia pun tidak mengambil pusing lagi lalu berpamit dari Nikau pelayan dan menuju pulang. Kuil Kuan Imbio itu terletak di ujung kota yang sepi dan sebelum tiba di perumahan kota ia harus melewati sebuah ladang yang cukup luas dan bagian pinggir kota di situ sepi tak banyak dilewati orang. Selagi ia berjalan di bawah sinar matahari yang mulai tinggi, tiba-tiba ia terkejut bukan main karena di atas jalan raya itu tampak seekor binatang menghadang perjalanannya. Ketika ia memandang penuh perhatian, ia makin heran dan terkejut karena binatang itu adalah seekor haramau yang dulunya berwarna putlah sebagai seorang yang memiliki ilmu silap yang cukup tangguh dan penuh kepercayaan kepada diri sendiri dalam menghadapi bahaya. Hang Yee I cepat membungkuk dan mengambil dua buah batu sebesar kepalan tangannya lah tidak memegang senjata dan inaklum bahwa harimau adalah sebangsa binatang buas yang amat kuat dan berbahaya. Dua buah batu itu cukup lumayan untuk dipakal membela diri. Otomatis ia teringat akan isi ramalan dari Kuil Kuan Imbio tadi. Ramalan itu menyebutkan tentang harimau putih. Apa katanya tadi? Harimau putih bukan untuk ditakuti tidak? Ia tidak takutlah teringat bahwa anjing yang dalak pun biasanya takut kalau disabit batu, terutama kalau sambitan itu mengenai tubuhnya. Mungkin harimau ini pun akan ketakutan kalau ia sambit dengan batu, pikirnya. Setelah berpikir demeklan, Hang Yee I mengambil ancang-ancang, membidik ke arah sasaran lalu dilontarkan sepotong batu ke arah tubuh harimau itu. Wut, duk sambitan itu tepat mengenai perut harimau putih. Belenateng langka itu terkejut lalu melompat dan melarikan dari ke kiri. Hang Yee I yang masih mempunyai sepotong batu lagi, mengejar dan menyambitkan batu kedua. Harimau itu melompat kebalik semak-semak dan menghilang. Hang Yee I menghampiri semak-semak setelah memungut sepotong batu lagi dari jalan. Berindap-indap ia menghampiri semak-semak dan, ia tertegunlah tidak melihat harimau atau binatang apapun juga, akan tetapi di balik semak-semak itu, di atas rumput hejau yang tebal, ia melihat seorang pria muda bangkit dari tidurnya, duduk dan menggeliat seperti seekor harimau. Pemuda itu berusia kurang lebih 25 tahun, bertubuh jangkung dan tegap, ketika menggeliat itu tampak kedua lengannya yang berotot. Wajahnya juga membayangkan kegagahan dan kejantanan. Di dekatnya terdapat sebuah buntalan kain kuning. Rambutnya yang haitem panjang itu ditekuk ke atas dan diikat dengan sehelai kain biru. Tentu saja Hang Yee I merasa kikuk dan tidak enaklah khawatir akan disangka mengintai orang tidur. Maka lapun melangkah mundur dan karena pemuda itu tidak langsung menghadapnya, maka ia dapat mundur tanpa terlihat. Ketika ia telah tiba di jalan raya lagi, Ia mendengar suara orang dari depan lah memandang dan melihat tujuh orang datang dengan cepat ke arahnya lah tidak menyangka buruk dan mengira mereka itu adalah orang-orang yang hendak pergi ke kuil lah tidak menaruh perhatian, apalagi karena ia masih merasa heran akan peristiwa tadi. Kemanakah perginya harimau putih yang aneh tadi? Dan orang itu. Mengapa harimau putih itu tidak mengganggu orang itu? Padahal ia melihat betul betapa harimau itu lenyap di balik semak-semak dan orang laki-laki itu pun tidurnya di belakang semak-semak. Ketika harimau putih tadi melompat ke balik semak-semak, sepantasnya menimpa tubuh laki-laki yang sedang tidur itu. Apakah laki-laki itu terbangun karena terinjak harimau? Rombongan orang itu sudah tiba di depannya dan ia mendengar suara orang, inilah gadis siluman itu. Inilah pelacur laknat itu Hang Yei terkejut dan memperhatikanlah segera mengenal si muka codet yang es bertubuh tinggi besar tadi dan si botak yang bertubuh pendek genjut. Dua orang yang pagi tadat mengamuk di rumah pelesir bunga seruni dan yang telah direbohkan dan diusirnya. Dan dua orang itu kipi datang bersama tujuh orang lain, entah hendak melakukan apa. Akan tetapi melihat sikap mereka ia dapat menduga bahwa mereka tentu tidak berniat baik terhadap dirinya lah pura-pura tidak mengenal mereka dan menggerakkan kaki untuk pergi dari situ. Hei, berhenti dulu. Jangan pura-pura tidak mengenal kami. Bukankah engkau pelacur Hang Yei yang pagi tadi melawan kami di rumah pelesir bunga seruni tanya si botak gendut dengan sikap beringas? Hang Yei masih bersikap tenang walaupun ia maklum bahwa dua orang itu jelas mencarinya untuk ni yang balas dendam dengan mengerahkan teman-temannya. Benar, aku liang Hang Yei. Aku telah menghajar kalian berdua yang telah membuat ribut dan mengacau di rumah hiburan bunga seruni. Sekarang kalian berdua mau apa sih muka codel tinggi besar itu berkata kepada seorang di anjara mereka, tua koko kakak terbesar, inilah gadis siluman itu. Harap tua kocenem beri hajaran kepadanya agarlah tidak menjadi sombong orang T mengangguk-angguk, lalu melangkah maju menghadap pihang Yei. Nona engkau masih muda dan cantik dan kabarnya engkau seorang pelacur yang biasa melayani dan menghibur karum pria. Akan tetapi kenapa engkau mengandalkan sedikit ilmu silatmu memukul dua orang rekanku ini tanya orang itu. Hang Yei memandang orang itu penuh perhatia. Dia seperang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, tubuhnya jangkung kurus dan pakaiannya mewah, sikapnya halus akan tetapi sepasang matanya bersinar tajam, muka berwarna agak kuning. Biarpun Hang Yei belum banyak pengalamannya di dunia persilatan, akan tetapi ia pernah digembleng seorang guru yang baik yang banyak menceritakan keadaannya tentang ciri-ciri orang Kang O. Maka melihat orang tinggi kurus itu, ia pun dapat menduga bahwa orang ini tentu seorang ahli lewekang, tenaga dalam, yang tangguh. Maka ia bersikap waspada. Orang-orang seperti mereka berdua itu tidak pernah akan mengakui kesalahannya sendiri, melainkan menjatuhkan kesalahan kepada orang lain dan membenarkan diri mereka sendiri. Engkau mau tahu kenapa aku memukul dua orang itu? Mereka telah membuat kekacauan di rumah pelesir bunga seruni dan hendak memaksa aku melayani mereka. Ketika ditolak mereka mengamuk dan merusak perabot rumah itu, aku hanya minta agar mereka membayar ganti rugi, akan tetapi mereka malah mengeroyoku. Tidakkah itu sudah pantas kalau aku memberi sedikit pelajaran kepada mereka? Akan tetapi bukankah hengka seorang pelacur yang harus melayani setiap orang laki-iaki yang menginginimu dan mampu membayarmu Hang Yei, mengerutkan alisnya dan kulit kedua pipinya menjadi merah. Pelacur juga seorang manusia. Ia memang penjuar jasa, akan tetapi secara sukarlah dan tanpa ada paksaanlah berhak memilih dan menolak orang yang disukainya atau untuk dilayaninya si jangkung kurus itu mengerutkan alisnya. Hem, engkau memang seorang perempuan yang sombong. Akan tetapi mengingat bahwa engkau hanya seorang perempuan, aku akan mengampunimu kalau engkau suka berlutup dan ipin tak empun kepada dua orang rekanku ini. Kalau tidak, terpaksa aku tiap jauh weng, garuda cakar besi, ban hok akan memberi hajaran keras kepada mu Hang Yei tahu dari julukan orang itu bahwa dia tentulah seorang ahli silap sebertenaga dalam yang mengandalkan keampuhan jari-jari tangannya yang membentuk cakar. Otomatis pandang matanya tertujuk kepada tangan orang itu dan ia melihat bahwa ujung jari-jari tangan itu tampak menghentamlahkan. Tetapi dia teringat akan pesan gurunya, Bian Hui Nikou, dahulu. Jangan belarkan rasa takut dan sombong menguasai hatimu kalau engkau berhadapan dengan seorang lawan. Rasa takut melemahkan dan kesombongan membuatmu memandang rendah lawan dan engkau akan menjadi lengah. Hadapi kekerasan dengan kelembutan. Hindarkan perkelahian, kecuali kalau engkau terpaksa karena diserang, paman ban hok, kalau aku memang bersalah kepada seorang anak kecil sekalipun aku bersedia untuk minta maaf. Akan tetapi terhadap kedua orang ini, aku sama sekali tidak bersalah. Mereka tah yang menyerangku. Tidak mungkin aku minta maaf. Kepadamu pun aku tidak ingin bermusuhan, tidak ingin berkelah, dan harap engkau sebagai seorang tokoh kangong suka mengerti dan memaafkan aku. Mendengar ucapan ini, tiap jauh yang ban hok tampak meragulah adalah seorang piausu, pengawal barang kiriman, yang terkenal di El Kota Raja dan dia diangkat sebagai sesepuh oleh para piausu yang mengawal barang ke kota Cinkuan ini. Tidak enak rasanya kalau sebagai seorang tokoh kangong dia harus mendesak seorang wanita yang masih begitu muda lagi. Dia menoleh kepada dua orang kawannya itu dan berkata, Sudahlah, ku rasa tidak ada gunanya urusan ini diperpanjanglah hanya seorang wanita muda dan seorang gadis penghibur pula. Alasannya memang masuk akai. Kalian tidak berhak memaksa seorang gadis penghibur melayani kalian kalau ia tidak suka. Jual beli memang dasarnya sukarlah. Kalau si penjual tidak mau menjual barang dagangannya, si pembeli tidak boleh memaksa. Sebaliknya kalau si pembeli tidak mau membeli, si penjual pun tidak boleh memaksanya. Sudahlah, habiskan saja urusan ini, akan tetapi, bantu aku. Kami telah dihina oleh perempuan hina ini. Apakah tuaku sebagai sesepuh kami tidak hendak membela kami teriak si codel tinggi besar? Ya, apa artinya kami mempunyai seorang sesepuh kalau tidak mau bertindak melihat kami diperhina orang? Ataukah bantu aku merasa takut melawan gadis hina ini teriak pula si gendut pendek? Mendengar ucapan dua orang itu, ban hok merasa panas hatinya juga. Baiklah, aku akan membalaskan kekalahan kalian. Akan tetapi aku tidak mau mencederai seorang perempuan. Nona, mari kita main-main sebentar. Hendakku lihat sampai di mana kelihayanmu setelah berkata demikian. Ban hok melangkah maju menghampiri Hang Yei dan memasang kuda-kuda dengan kedua kaki terpentang lebar, kedua tangan membentuk cakar dan bergerak-gerak menyilang. Jari-jari tangannya yang membentuk cakar itu mengeluarkan bunyi krek-krek. Hang Yei waspadalah maklum bahwa sekali ini ia menghadapi seorang lawan tangguh lapun memasang kuda-kuda miring, tangan kanannya dipinggang, tangan kiri seperti menyembah di depan dada. Inilah pembukaan jurus yang disebut menyembah kuan im dengan satu tangan. Aku tidak ingin berkelahi, akan tetapi kalau diserang, terpaksa aku membelah diri, katanya tenang. Tiat Jiao Leng Ban hok maklum bahwa gadis itu tidak mau mulai menyerang lebih dahulu, maka dia pun berseru, lihat seranganku dan dia pun menerjang maju, cakar kirinya mencengkeram ke arah pundak kanan gadis itu. Namun dengan cekatan sekali Hang Yei mengelak, miringkan tubuh dan cengkeraman itu pun luput. Akan tetapi dengan amat cepatnya, cakar kanan ban hok menyusul, mencengkeram ke arah kepala. Kembali Hang Yei mengelak dan ia pun te membalas dengan tendangan dari samping ke arah lari bung lawan. Wu'ut ban hok menangkis dengan lengan kirinya dan Hang Yei merasa betapa kakinya terpental dan tergetar. Benar dugaannya. Orang tinggi kurus itu adalah seorang ahli tenaga dalam yang amat kuatlah tahu bahwa kalau mengadu tenaga, ia akan kalah, maka ia pun mempergunakan kelebihannya yang dapat diandalkan, yaitu gintang, ilmu meringankan tubuh. Dari burunya, ia memang mendapatkan ilmu gintang yang cukup hebat sehingga ia mampu bergerak dengan amat cepatnya seperti seekor burung walet. Terjadilah pertandengan yang seru. Ban hok yang tadinya agak memandang rendah kepada gadis pelacur itu, merasa kecelik dan menjadi penasaran sekali. Tadinya dia mengira bahwa dalam beberapa jurus saja dia akan mampu mengalahkan Hang Yei. Dia hanya ingin merobohkan gadis itu tanpa melukainya, hanya ingin mengalahkan untuk menebus kekalahan kedua orang rekannya. Tidak tahunya, telah lewat 20 jurus dan sama sekali serangannya belum ada yang mampu menyentuh tubuh gadis itu, bahkan dia pun harus berhati-hati sekali karena serargan balasan gadis itu cukup berbahaya. Kini saking penasaran dia menjadi marah dan tidak ragu-ragu lagi untuk menyerang dengan pengorahan seluruh tenaganya. Kalau perlu dia harus merobohkan dan melukai gadis Im untuk memperoleh kemenangan tiba-tiba si Chodet dan si Botak. Diikuti pula oleh enam orang teman mereka, semua berjumlah delapan orang telah menyerbu dan mengeroyok Hang Yei. Bahkan mereka memergunakan golok dan pedang untuk menyerang gadis itu. Jangan keroyok! Mundur teriak tiap jauh weng ban hok. Akan tetapi delapan orang kawannya itu tidak mau mundur bahkan menyerang membabi buta kepada Hang Yei yang terpaksa harus mengerahkan ginkangnya untuk berkelebat dan menghindarkan diri dari hujan serangan pedang dan golok. Kini Hang Yei urada dalam bahaya maut. Pada saat itu, terdengar suara lantang dan terdengar seperti gerengen harimau. Pengecut-pengecut hina. Dengan mengandalkan banyak orang mengeroyok seorang gadis. Tak tahu malu dan patut dihajar sesosok bayangan berkelebat dan orang itu menggerakkan tangan kakinya. Terdengar teriakan-teriakan kesakitan dan empet orang pengeroyok terpelanting roboh terkena tendangan dan tamparan orang yang datang membantu Hang Yei itu. Hang Yei merasa girang dan ia pun bergerak cepat merobohkan dua orang pengeroyok dengan tendangannya. Pada saat itu, orang ketujuh dan delapan juga roboh terpelanting oleh tamparan tangan penolongnya. Kini tinggal tiap jauh weng. Bah lo sendiri yang masih belum roboh dan tokoh ini menjadi marah sekali melihat delapan orang rekannya sudah terpelanting dan agak kia menderita luka pukulan yang cukup parah sehingga mereka tidak dapat segera bangkit. Mundurlah, Nona. Biarku hadapi orang ini, laki-laki yang menolong Hang Yei itu berkata tanpa menoleh kepada gadis itu. Hang Yei melompat ke belakang, berjaga-jaga agar delapan orang yang sudah roboh itu tidak melakukan pengeroyokan. Ketika ia memandang dengan penuh perhatian, ia tertegun heranlah mengenal wajah itu. Dia pemuda yang tadi terbangun dari tidurnya dibalik semak-semak, pemuda yang disangkainya terbangun dari tidur karena terijak aharimau putih yang dikejarnya. Orang muda yang lancang, siapakah guk engkau yang berani mencampuri urusan kami bentak banhok yang merasa penasaran dan marah sekali. Pemuda itu mengeram. Suaranya dalam dan menggetarkan jantung. Kalau urusan kalian itu patut, aku Hansi Tiong tidak akan sudi mencampuri. Akan tetapi kalian ini pengecut-pengecut hinami ngeroyok seorang gadis. Tentu saja aku mencampurinya manusia sombong. Engkau belum mengenal kelihayan Tia Tia Weng Banhok. Sambut serangan ku Banhok sudah miliarang dengan ganas sekali karena sekali ini dia marah dan ingin merobohkan pemuda yang telah membuat teman-temannya berpelantingan. Pemuda yang bernama Hansi Tiong itu mengelak dan membalas dengan tidak kalah cepat dan kuatnya. Terjadi pertandingan yang lebih hebat lagi. Mendengar pemuda itu menyebut namanya Hansi Tiong, Hang Yei kembali tertegunlah teringat akan ramalan di Kudil Kuan Imbyo tadi. Dalam sajak ramalan itu pun disebut-sebut tentang seorang bermargahanlah mengingat bunyi sajak itu. Harimau putih bukan untuk ditakuti seyogianya menjadi teman sejati temulah seorang bermargahan bersamanya berjaya dilinan, Hang Yei menonton pertandingan itu dengan bengong. Mengapa begitu kebetulan? Pada hari itu juga ia melihat seekor harimau putih dan bertemu dengan seorang bermargahan, cocok sekali dengan bunyi ramalan tadi lah memperhatikan pemuda yang menolongnya itu. Dia seorang pemuda bertubuh tinggi tegap, berkulit agak gelap karena banyak tersorot sinar matahari. Wajahnya tidak terlalu tampan namun membayangkan kejantanan dan tampak gagah sekali. Usianya sekitar 25 tahun, pakaiannya dari kain kasar dan sederhana sekali, sudah agak lapuk pula menandakan bahwa pemuda itu adalah seorang miskin. Punggungnya menggendong sebuah buntalan dari kain kuning. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh, seorang perantau. Hang Yei memperhatikan gerakan silat pemuda itu. Walaupun ia bertangan kosong menghadapi lawannya yang memiliki sepasang tangan membentuk cakar yang menggiriskan, namun dia sama sekali tidak tergesak. Hang Yei mengenal gerakan yang kokoh dari pemuda itu sebagai ilmu silat siau lim si. Ilmu silat yang ia pelajari dari Bian Hui Nikou juga bersumber dari ilmu silat siau lim tai walaupun sudah bercampur dengan ilmu silat lainnya. Perkelahian itu berlangsung semakin seru. Hang Yei melihat betapa pemuda itu berani menangkis cengkeraman cakar tangan ban hok yang mengandung tenaga dalam amat kuat itu, dan setelah kali lengan mereka beradu, ia melihat betapa lengan ban hok terpental. Ini menunjukkan bahwa pemuda itu pun memiliki tenaga dalam yang amat kuat, bahkan mungkin lebih kuat daripada tenaga dalam yang dimiliki lawannya. Sudah 30 jurus mereka bertandang dan tiap jauh leng ban hok mulai terdesak oleh tendangan-tendangan dasyat pemuda itu yang menjadi ciri khas dari ilmu silat siau lim tai utara. Hai ee ee, tiba-tiba ban hok menyerang lagi dengan kedua tangannya yang membentuk cakar elang, pemuda yang bernama Hansi Tiong itu memutar tubuh mengelak, kemudian dengan putaran tubuhnya yang dilakukan dengan cepat, kakinya mencuat dan terayun cepat sekali menyambar ke arah kepala lawan. Cepat bukan main kaki kanan itu menyambar dengan posisi membalik. Inilah jurusin leong pai BWE, naga sakti melecutkan ekornya. Ban lho terkejut dari mencoba untuk mengelak dengan menarik kepalanya ke belakang. Buk tendangan kilat itu tidak mengenai kepalanya akan tetapi masih miel ngenai pundaknya sehingga dia terpelanting roboh. Dia bangkit lagi dengan meringis kesakitan, kemudian melihat betapa teman-temannya sudah menjauhkan diri, dia pun maklum bahwa dia tidak akan mampu mengelahkan pemuda itu. Sebagai seorang piausu terkenal, Ban hok juga memiliki pengetawa otentang sopan santun dunla persilatan. Dia mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat kepada Han, si Tiong dan berkata, Engkau lihai sekali, sobat. Aku mengaku kalah dan maafkan kelancangan teman tenianku yang tadi mengeroyok nona ini, hal itu terjadi bukan atas kehendakku, setelah berkata demikian, dia lalu membalikan tubuhnya dan pergi. Setelah bertemu dengan rekannya, Tia Chiao Weng Ban hok memakai mereka habis-habisan. Bagi seorang Kang Ou, kalah menang dalam sebuah pertandingan adalah hal biasa, akan tetapi para rekannya itu telah membuat dia malu karena mereka tadi melakukan pengeroyokan, apalagi yang dikeroyok adalah seorang gadis muda. Sudah kalah, mendapat malu dan nama buruk pula. Sementara itu, melihat betapa pemuda itu telah dapat mengusir pergi orang-orang yang tadi mengganggunya, Liang Hang Yei segera maju menghampiri dan memberi hormat. Tai Hiap, pendekar besar, saya Liang Hang Yei mengucapkan banyak termaka STH atas pertolongan Tai Hiap. Tanpa bantuan Tai Hiap, entah bagaimana nasibku tadi, Han S.L. Tiong memandang Hang Yei dan dia merasa kagum sekali tak disankannya bahwa gadis yang dikeroyok banyak laki-laki tadi, yang melakukan perlawanan dengan gigih dan cukup tangkas, cernyata seorang gadis yang begini cantik jelita. Nona Liang Hang Yei, harap jangan sebut aku Tai Hiap. Aku seorang pemuda dusun biasa yang sedang merantau, namaku Han S.Tiong. Sebut saja namaku tanpa Tai Hiap, Nona Niem buat aku menjadi malu dengan sebutan itu, Hang Yei tersenyum manis, hatinya tertarok sekal. Pemuda ini gagah perkasa, biarpun tutur sapanya sederhana dan bahkan agak kasar, namun seluruh sikap dan pribadinya membayangkan keterbukaan, kejujuran dan kesederhanaan. Alangkah jauh bedanya dengan para pemuda yang dikenalnya atau yang diperkenalkan luma kepadanya, bahkan yang telah dilayaninya. Mereka itu pada umumnya pemuda yang tampan, kaya raya, pesolek, berlagak dan pura-purala pun dapat menerima sikap jujur itu dengan gembira dan berkata sambil tersenyum manis. Baiklah, aku akan menyebutmu Koko, Kakak, Hansi Tiong. Akan tetapi, Tiongko, Kakak Tiong, engkau pun harap jangan menyebutku Nona. Aku pun hanya seorang, gadis biasa saja yang tidak pantas menerima penghormatan dari seorang gagah sepertimu, aku akan menyebutmu Adik. Yei Moi, Adik Yei, bagaimana engkau seorang gadis berada di sini seorang diri dan dikeroyok oleh segerombolan orang jahat. Tadi aku, aku, diganggu mereka dan karena tidak mau melayani, mereka lalu mengeroyokku. Tiongko, banyak terima kasih atas pertolonganmu tadi, tentu eh, aja saja Hang Yei merasa rikuh sekali untuk mengaku terus terang apa yang menjadi sebab perkelayannya dengan orang-orang tadi. Kalau menceritakan dengan terus terang, ia akan terpaksa harus menceritakan bahwala adalah seorang pelacur. Ah, Yei Moi, tidak perlu dibicarakan lagi hal itu. Kalau seorang laki-laki melihat wanita dikeroyok banyak laki-iaki tanpa turun tangan menolong, dia ada ya seorang pengecut dan aku tidak mau disebut seorang pengecut. Sekarang, mari kuantar engkau pulang. Di manakah rumahmu Hang Yei menudin ke depan di mana sudah tampak tembok kota Cinkoan? Rumahku di kota Cinkoan itu, akan tetapi terima kasih, Tiongko, engkau tidak perlu menyusahkari diri mengantar aku pulang, sama sekali tidak menyusahkan diri, Yei Moi, aku mengantarmu sampai ke Uniah dengan selamat. Aku khawatir kalau orang-orang jahat tadi akan kembati inenghadang dan mengganggumu. Aku harus mengantar dan mengawalmu, Yei Moi, kata Hansi Tiong dengan suara tegas. Hang Yei menghela nafas panjanglah merasa kasihan kepada pemuda gagah itu kalau sampai ketahuan orang bahwa pemuda itu mengantar ia, seorang pelacur pulang. Untuk membuat pemuda itu mundur, terpaksa ia harus mengaku siapa dirinya. Tiongko, ketahui lah bahwa Aki, aku, tidak sepantasnya engkau antarkan pulang. Aku tidak berharga untuk kau kawang, Tiongko. Hal itu hanya akan merendahkan namamu dan mencemarkan kehormatanmu, Hansi Tiong terbelalak, lalu mengerutkan alisnya yang hitam tebal. Eh, apa maksudmu kata-katamu itu, Yei Moi? Apa artinya itu Tiongko? Ketahuilah, aku sama sekali bukan seorang gadis terhormat seperti yang kau sangka. Aku, aku, hanya seorang gadis pelacur. Dua orang di antara mereka tadi hendak memaksaku milayani mereka dan aku menolak, maka mereka menjadi marah dan hendak ngeroyoku, nah, engkau tahu sekarang siapa diriku, karena itu tidak sepantasnya engkau mengantar aku, selamat tinggal Hong Yei lalu membalikan tubuhnya dan berjalan cepat meninggalkan si Tiong menuju ke kota Cinkoan. Akan tetapi ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Hong Yei menengok dan ternyata pemuda itu berjalan mengikutinya tanpa bicara. Eh, Tiongko, Jai mengapa engkau mengikuti aku? Aku harus mengawalmu pulang, jawab pemuda itu singkat. Akan tetapi aku, aku, engkau juga seorang manusia, bukan? Selama engkau seorang manusia, engkau tidak ada bedanya dengan aku, Hong Yei menghela nafas dan melanjutkan langkahnya, tetap diikuti oleh si Tiong. Akan tetapi, pekerjaanku, aku tidak menilai manusia dari pekerjaannya, kedudukannya, atau keadaan harta dan ketintarannya, melainkan dari sikap dan perbuatannya. Dan aku melihat sikap dan tindakanmu terhadap orang-orang jahaf tadi cukup baik dan mengagumkan, Yei Moi, Tiongko, Hong Yei berkata liri lalu diam dan melanjutkan langkahnya, diikuti oleh si Tiong. Mereka tidak bercakap-cakap lagi tenggelam dalam lamunan masing-masing. Han si Tiong yang sudah berusia 25 tahun itu belum pernah bergaul dan berdekatan dengan wanita, bahkan belum pernah merasa tertarik kepada wanita. Akan tetapi sekali ini dia merasa tertarik dan kagum sekali kepada Hong Yei. Bukan saja tertarik dan kagum akan kecantikan gadis itu dan kegagahannya berani melawan pengeroyokan banyak laki-laki, akan tetapi juga kagum mendengar pengakuan gadis itu bahwa ia seorang pelacur. Pengakuan ini saja membuktikan bahwa gadis ini berwatak jujur dan tidak menyembunyikan keadaan dirinya agar dianggap terhormat. Dan dia melihat dan merasakan bahwa biarpun gadis ini mengaku dirinya sebagai pelacur, namun sikapnya sama sekali tidak membayangkan sebagai seorang wanita yang tidak mengenal kesusilaan. Kenyataan ini membuat hati si Tiong menjadi penasaran dan dia ingin sekali mengetahui mengapa seorang gadis seperti Liang Hang Yei ini sampai menjadi seorang wanita penghibur pria. Hang Yeel juga, melamun dan jantungnya merasa berdebar-debarlah sendiri belum pernah jatuh cinta kepada seorang pria. Biarpun ia terpaksa menyerahkan diri untuk melayani pria, namun hal itu hanya dilakukan tubuhnya saja. Perasaan hatinya tidak pernah tersentuh oleh cinta nafsu. Sekarang, setelah ia mengetahui isi ramalan dari kuan imbyo tentang pertemuannya dengan harimau putih dan seorang laki-laki bermargahan yang kemudian menjadi kenyataan, hatinya terguncanglah merasa seolah-olah kemunculan pemuda ini mempunyai arti yang penting sekali dalam kehidupannya, seolah-olah pemuda ini akan mendatangkan perubahan besar dalam hidupnya lah sendiri tidak tahu apakah ia jatuh cinta, akan tetapi yang jelas, ia merasa kagum dan berhutang buduh kepada si Han Tiong yang kini mengawalnya dengan jangkah tegap di belakangnya. Baru saja Hang Yei tiba di depan pihtu rumah pelesir bunga seruni, luma sudah menyambut dengan wajah berseri dan iriata mengandung penuh pertanyaan dan harapan. Saking tegangnya, lah hanya memperhatikan Hang Yei dan seolah tidak melihat bahwa gadis itu datang bersama. Hang Yei tersenyum dan menoleh kepada si Tiong lalu memperkenalkan pemuda itu. Bibi, Tai Hiap, pendekar besar, ini adalah Hang Si Tiong yang telah menyelamatkan aku ketika para piausu tadi mengeroyoku di jalan bersama teman-temannya. Tiong ke, ini adalah bibi Kulu Ina, barulah luma memperhatikan pemuda itu dan mendengar bahwa pemuda itu telah menyelamatkan Hang Yei dari pengeroyokan banyak orang. Ia bersikap ramah dan hormat walaupun alisnya berkerut melihat pemuda itu berpakaian kain kasar sederhana karena biasanya para pria yang berkunjung ke situ semua berpakaian mewah dan indah. Ah, Hang Tai Hiap, silakan masuk dan silakan duduk, lah mempersilahkan pemuda itu masuk ke ruangan tamu. Mereka bertiga memasuki ruangan tamu dan ketika si Tiong melihat beberapa orang gadis muda dan cantik berpakaian indah duduk di ruangan itu, dia menjadi ragu dan memandang kepada Hang Yei. Hang Yei, maafkan aku. Karena engka sudah sampai di rumah dengan selamat, maka aku mohon pamit, hendak melanjutkan perjalananku. Dia dapat menduga bahwa empat orang gadis cantik yang tersenyum-senyum manis itu tentulah para gadis penghibur. Walaupun dia sendiri belum pernah berkunjung ke rumah hiburan, namun dia pernah mendengar tentang rumah pelacur semacam itu. Hang Yei terkejut mendengar INL. Nanti dulu, Tiongko. Harap engka suka duduk dulu, Hang Yei melihat betapa pemuda itu melirik ke arah para gadis penghibur dengan alis berkerut dan taulah ia mengapa pemuda itu tergesa-gesa hendak pergilah membe'i isarat kepada empat orang gadis itu untuk meninggalkan ruangan tamu. Empat orang gadis itu mengerti dan sambil tersenyum sinis mereka lalu meninggalkan ruangan tamu dan memasuki ruangan dalam. Silakan, Tiongko. Silakan duduk dulu, aku akan bicara dengan Bibi Luma sebentar. Hang Yei bertepuk tangan dan muncullah seorang pelayan wanita setengah tua. Bibi, hidangkan minuman dan makanan kering untuk tamu setelah mengangguk lagi kepada si Tiong. Hang Yei lalu menarik tangan Luma, diajak masuk ke dalam kamarnya. Bibi, telah terjadi hal yang aneh dan luar biasa sekali padaku kata Hang Yei sambil duduk di atas kursi dalam kamarnya dan Luma duduk di sebelahnya. Apa yang telah terjadi? Engkau tampak begini tegang dan gembira, tanya Luma yang memang sudah ingin sekal mendengar apa yang dialami Hang Yei ketika pergi ke Kudil Kuan Im Lio. Aku telah semah yang dikutul, dan minta ramalan dan inilah hasil ramalan itu, lah mengeluarkan sehelai kertas lalu membacanya dengan lirih agar jangan sampai terdengar dari luar kamar. Harimau putih bukan untuk ditakut seyogianya menjadi tenun sejati temlah seorang bermargahan bersamanya berjaya dilinan. Wah menarik sekali. Tapi, apanya yang luar biasa dan aneh begini, Bibi? Ketika aku pulang dan berada di jalan sunyi, tiba-tiba aku melihat seekor harimau putih yang besar. Eh haha? Lalu bagaimana Luma semakin tertarik? Karena takut kalau-kalau hanimau putih itu menyerangku, aku lalu menyambitnya dengan batu. Dia lan ke belakang semak-semak dan ketika aku menge-arnya, dia lenyap dan di belakang semak-semak itu aku melihat seorang pemuda terbangun dari tidurnya. Kukira dia tenjak harimau itu, akan tetapi han maunya lenyap. Hem, mungkin harimau putih itu semangatnya yang keluar ketika dia tertidur kata Luma. Kemudian bagaimana? Aku lalu melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba muncul delapan orang, diantaranya dua orang piausu, pengawal barang, yang kuhajar di sini, dan mereka mengeroyoku. Aku tentu celaka kalau saja tidak ditolong orang. Dan engkau tahu, Bibi, siapa penolong itu? Dia bukan lain adalah pemuda yang kuliah terbangun dari tidur di belakang semak-semak di mana harimau putih itu lenyap. Dan yang lebih aneh lagi, namanya Han Si Tiong, dia bermargahan seperti yang dikatakan ramalan kuan imbyo itu. Dan dia itulah orangnya Hang Yei menudingkan telunjuknya ke arah luar di mana si Han Si Tiong duduk di ruangan tamu. Luma terbelalak. Wah, cocok benar, coba, bagaimana bunyi ramalan itu tadi? Hari mau putih bukan untuk ditakuti seyogianya menjadi teman sejati, temuilah seorang bermargahan, bersamanya berjaya di linaan. Hem, sungguh cocok pula dengan mimpiku. Hang Yei, tidak salah lagi, dialah jodohmu dan engkau akan menjadi orang besar kelak bersamanya kalau kalian berdua pergi ke linaan. Tapi, di beliau, terkejut juga hati Hang Yei mendengar ucapan itu karena sebelumnya lak pernah sedikit pun terpikir olehnya tentang kemungkinan perjodohan dengan seorang laki-laki yang baru saja dijumpainya. Tapi apalagi, Hang Yei, biarpun aku baru melihat sekejap, dia masih muda bertubuh tegap dan wajahnya tidak buruk apalagi DLA adalah seorang pendekar yang telah menolongmu. Apakah engkau tidak mau menjadi istrinya Hang Yei menghela nafas panjang? Entahlah, bibi, akan tetapi yang perlu dipertanyakan, apakah dia mau menjadi suamiku kalau begitu, berarti engkau mau menjadi istrinya, bukan? Biarkan aku bertanya kepadanya sekarang juga. Hang Yei, sirasatku mengatakan bahwa kelak engkau akan dapat hidup mulia bersamanya. Semua cocok dengan mimpiku dan cocok pula dengan ramalan kuan imbyo tanpa menanti jawaban Hang Yei wanita itu lalu melangkah keluar dari kamar Hang Yei menuju ke ruangan tamu. Hang Yei tidak mencegahlah hanya pasrah. Bukankah jauh lebih baik menjadi istri seorang pendekar budiman yang gagah perkasa daripada menjadi seorang pelacur hina? Pelacur hina? Hang Yei tercenung dan melamun. Pertanyaan ini selalu menggores kalbunya. Pelacur dianggap oleh umum sebagai wanita yang kotor, rendah, dan hina, bahkan nyaris tidak dipandang sebagai manusia lagi, melainkan sebagai sampah masyarakat yang selalu dikutuk dan dimaki. Orang tidak peduli dan tidak mau tahu lagi tentang alasan mengapa para wanita itu menjadi pelacur lah sendiri yang langsung terjun ke dalam dunia pelacuran. Walaupun belum lama dan hanya jarang saja ia diharuskan melayani pria, ia mengenal kehidupan mereka dan tahu mengapa mereka itu terpaksa menjadi pelacur. Sebagian besar dari mereka adalah korban kemelaratan, korban kelemahan mereka dan korban laki-laki. Seperti siuli itu, lah anak keluarga miskin di dusun yang sudah tenggelam dalam hutang sampai ke leher mereka. Ayahnya terpaksa mentegakan hati menjual anak perempuannya itu ke rumah hiburan yang dikelola rumah. Hasil penjualan gadisnya itu untuk melunasi hutang-hutangnya, menepus sepetak sawah yang digadaikan sehingga keluarga itu dapat lagi bercocok tanam dan menghidupi semua anggauta keluarga. Penghasilan ini pun masih tidak mencukupi kebutuhan perut suami-isteri dengan sisa lima orang anak itu sehingga siulin harus membantu keluarga orang tuanya, menyisihkan sebagian hasil pekerjaannya menjuara diri untuk memungkinkan adik-adiknya makan setiap hari. Gadis penghibur yang bernama sihu itu tidak lebih baik nasibnya daripada siulin kalau siulin menjadi korban kemelaratan orang tuanya, sihu menjadi korban kejahatan dan kekejaman laki-laki lapun dari keluarga melarat dan ketika ia berusia 17 tahun, pada suatu hari yang naas baginya ia diperkosa oleh seorang penjahat. Penjahat itu kemudian melarikan diri meninggalkan sihu yang bukan hanya kehilangan kehormatannya melainkan juga kehilangaf nama baik. Peristiwa itu membuat ia decemohkan dan dipandang rendah orang karena ia sudah bukan perawan lagi. Kaum wanita mencibirkan bibir kepadanya, dan kaum pria bersikap kurang ajar dan berusaha untuk menggoda dan mengganggunya, menganggap ia seorang wanita murahan. Dalam keadaan seperti itu, para pemuda yang tadinya menaruh perhatian untuk mempersuntingnya sebagai istri, satu demi satu mengundurkan diri dan mereka itu tidak lagi berhasrat untuk memperistrisi sihu, melainkan untuk mencinai dan mempermainkannya. Lebih menghancurkan hatinya lagi, orang tuanya merasa malu dan akhirnya ia pun meninggalkan dusunnya dan ditampung oleh luma untuk menjadi gadis penghibur atau pelacur. Kuiniu lain lagilah sudah bertunangan. Akan tetapi ketika tunangannya mirayunya, ia jatuh dan menyerahkan dirinya digauli tunangannya sebelum mereka menikah. Kemudian, bagaikan seekor kumbang yang telah menghisap sari madu setangkai bunga, tunangannya itu meninggalkannya begitu saja. Karena keadaannya yang sudah tidak perawan lagi itu tidak memungkinkan ia untuk dapat memperoleh suami lagi, ia melarikan diri dari dusunnya untuk menghindarkan air dan malu dan akhirnya karena ia butuh sandang pangan dan tidak dapat bekerja lain, tidak bermodal uang, terpaksa ia menjadi pelacur bermodalkan tubuhnya yang masih muda dan segar dan wajahnya yang cukup manis. Kuiniu ini pun menjadi pelacur akibat kejahatan laki-laki. Siokli dan Ceng Nima keduanya adalah janda muda beranak satu yang diceraikan suami mereka. Sebagai janda dengan anak satu mereka harus mencukupi kebutuhan anak dan diri mereka sendiri. Mereka pun tidak dapat bekerja lain kecu, alih memperdagangkan dirinya. Kembali kedua orang ini pun menjadi korban pria yang tidak bertanggung jawab. Memang ada beberapa orang gadis penghibur, tidak banyak jumlahnya yang terjun ke dunia pelacuran karena ingin hidup kecukupan, ingin mencari uang dengan mudah. Ada pula, dan yang ini hanya sedikit sekali jumlahnya, yang menjadi pelacur selain mencari uang mudah, juga untuk mencari kesenangan dan kepuasan diri. Akan tetapi, apapun alasannya orang tidak mau mengerti dan tetap saja pelacur selalu dipandang rendah dan hina. Sedangkan, anehnya, para laki-laki yang datang melacur, sama sekali tidak dipandang rendah atau hina. Padahal, dalam pandangan Hang Yei, para pria yang datang untuk melacur itu jauh lebih rendah dan hina ketimbang pelacurnya. Sejahat-jahat dan sejelek-jeleknya pekerjaan seorang pelacur, ia masih mempunyai mengandung banyak jasalah menghibur hati pria yang sedang kesepian, ia menjadi tempat penampungan dan pelarian bagi pria yang sedang berduka atau patah hati, ia pun menjadi tempat penyaluran nafsu yang kalau tidak tersalur dapat saja menimbulkan adanya perkosaan atau perjinaan. Betapapun rendahnya dipandang orang, apa yang ia lakukan adalah sebuah pekerjaan, sumber nafkah, dan dalam melakukan pekerjaan itu ia tidak mengkhianati siapa-siapa, ia pun tidak memaksa orang untuk membeli tubuhnya. Semua terjadi dengan sukarela dan senang hati. Sebaliknya, para pria yang datang melacur tetap dihormati orang. Padahal apa yang mereka lakukan? Pria melacur karena iseng dan semata metu untuk krien cari kesenangan dan melampiaskan naifunya. Dan yang lebih jahat lagi, dia mengkhianati tunangannya atau istrinya yang setia menunggunya di rumah. Hang Yei menghela nafas panjah lah menyadari sepenuhnya bahwa meladur adalah pekerjaan yang rendah dan hina. Akan tetapi apa daya seorang wanita lah sendiri seorang yatim piatu yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia inilah tidak tahu bagaimana harus mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Pada waktu itu, lapangan kerja untuk wanita amatlah sempit dan sulit. Paling bisa seorang gadis akan diterima sebagai pembantu rumah tangga, pelayan. Dan bukan rahasia lagi bahwa pembantu wanita yang muda, apalagi cantik, pasti akan menjadi permainan majikan prianya. Akibatnya lebih payah lagi seorang pelacur setidaknya masih dapat memilih pria mana yang akan dilayaninya. Akan tetapi seorang pelayan rumah tangga lah tiada ubahnya seorang budak belian. Kembali Hang Yei menghela nafas panjang. Apapun alasannya, seorang pelacur tetap saja dipandang rendah oleh umumlah sendiri seorang pelacur, walaupun keadaannya jauh lebih baik dibandingkan para gadis pelacur lainnya karena rumah sayang kepadanya, namun tetap saja ia orang pelacur. Laki-laki hanya sayang dan suka kepadanya sebagai teman yang menyenangkan yang menghebur, akan tetapi tentu saja tidak akan ada laki-laki yang menghormatinya dan bertau menerimanya sebagai seorang istri. Dan sekarang rumah, bibinya itu, hendak menjodohkan ia dengan Hansi Tiong. Mana mungkin pemuda itu sudi menerimanya sebagai seorang istri? Biarpun pemuda itu tampak miskin, namunlah seorang pemuda gagah perkasa, seorang pendekar. Kalau tadi Hansi Tiong tidak memandang rendah kepadanya dan mau mengantarnya pulang walaupunlah sudah HG mengaku bahwa ia seorang pelacur, hal itu tentu hanya terdorong oleh kependekarannya yang ingin menolong seorang wanita yang diganggu orang-orang jahat. Akan tetapi menjadi suaminya. Ah, rasanya tidak mungkin. Pada saat itu, di ruangan tamu, Hansi Tiong memandang wajah Luma dengan kedua mata, terbelalak dan hampir tidak dapat percaya akan apa yang didengarnya. Bimlu, tak salahkah apa yang ku dengar darimu tadi? Coba ulangi lagi apa yang kau usulkan tadi, bibi. Aku khawatir kalau aku salah mendengar, kata pemuda itu sambil menatap wajah wanita itu penuh selidik. Engkau tidak salah dengar, hantai liap. Ketahuilah, Liang Hang Yei adalah keponakanku yang kusayangi seperti anak kandungku sendiri. Sudah lama aku menginginkan agar ia dapat berjodoh dengan seorang pemuda yang baik, yang akan dapat melindunginya. Setelah bertemu denganmu, kami yakin bahwa engkau lah orangnya yang kami tunggu-tunggu, engkau lah jodoh yang terbaik untuk Hang Yei, tai hiap, karena sudah mendengar untuk kedua kalinya, si Tiong tidak terkejut lagi, akan tetapi tetap saja masih merasa heran dan ragu. Usul ini terlalu tiba-tiba datangnya dan sama sekali tidak tersangka-sangka. Akan tetapi, Luma mengira bahwa keraguan S.L.Tiong itu karena mengingat akan pekerjaan Hang Yei, maka ia pun cepat memotong, Hang tai hiap, Hang Yei adalah keponakanku sendiri dan aku amat sayangi kepadanya. Karena itu, biarpun ia pernah melayani pria, akan tetapi selalu kupilihkan pria yang terbaik untuknya dan itu pun jarang sekali terjadi lah bukan seperti para garus penghaburlahnya, tai hiap. Bukan itu maksudku, Bib. Akan tetapi, ketahuilah bahwa aku adalah seorang pemuda yang tidak memiliki apa, rumah tiada, uang tiada, bahkan kerja ampun sedang ku cari. Baru saja aku ditinggal mati ibuku dan ayahku, sejak aku berusia 10 tahun telah meninggalkan ibuku dan aku. Aku seorang yang hidup sebatang kera, miskin dan papa, bibi. Bagaimana aku dapat berjodoh dengan adik Hang Yei? Bagaimana aku dapat menikah dengan keadaanku seperti ini? Lega rasa hati Luma mendengar ucapan pemuda itu. Tadinya ia khawatir pemuda itu menolak karena Hang Yei adalah seorang pelacur, akan tetapi ternyata tidak. Bahkan pemuda itu merasa dirinya tidak berharga karena yatim piatu dan miskin. Oh oh oh, kalau soal itu, tai hiap tidak usah khawatir dan tidak perlu repot-repot kami mengharapkan jodoh Hang Yei seorang pria yang baik dan bertanggung jawab. Kami tidak mencari pria yang kaya jangan khawatir, Hang tai hiap, kami tidak mengharapkan emas kawin sekeping pun darimu, bahkan untuk semua keperluan perayaan, termasuk pakaian untuk sepasang mempelai, kami sendiri yang akan membayainya. Hanya satu yang ingin kami ketahui, tai hiap. Sebetulnya engkau sedang menuju ke manakah dalam perantauanmu ini? Aku hendak mencari pekerjaan ke kota Linan, Hang Chow, di selatan bibi, Luma hampir bersorak. Cocok sekali dengan ramalan kuan imbio itu. Bagus. Aku yakin bahwa bersama Hang Yei, engkau akan dapat memperoleh kedudukan yang baik dan tepat di Linan. Kita rayakan pernikahan kalian di sini, kemudian kalian berdua berangkat ke Linan ketika Hang Yei mendengar dari Luma bahwa Hansi Tiong sudah menyetujui perjodohan itu, diam-diam merasa girang sekali. Akan tetapi ia adalah seorang gadis yang bijaksana dan ia tidak puas dengan keterangan Luma begitu saja. Setelah mendengar dari Luma bahwa si Tiong sudah setuju, ia langsung menemui pemuda itu yang masih duduk di ruangan tamu. Biarpun merasa rekuh dan canggung karena mahi, Hang Yei duduk di depan pemuda itu, terhalang meja dan sejenak mereka saling pandang. Kemudian Hang Yei, setelah menatap pemuda itu penuh selidik seolah hendak menjenguk ke dalam dadanya, berkata lirih. Tiong ke, sudah bulatkah keputusanmu bahwa engkau sudi menerimaku sebagai isterimu? Sudah kau pikirkan masak-masak dan engkau tidak akan menyesal di kemudian hari? Ingat, Tiong ke, aku adalah seorang, Huusha, Yei Moi, aku tidak mau dengar itu. Bagiku, engkau seorang gadis yang baik dan halus budi, potong si Tiong. Akan tetapi, engkau seorang pendekar gagah perkasa, sedangkan aku. Engkau pun seorang gadis yang gagah perkasa, Yei Moi. Begitu bertemu dengan lihat, aku merasa kagum dan suka. Maka, ketika di dulu mengusulkan tentang perjodohan denganmu, aku merasa seolah-olah kejatuhan rembulan. Aku hanya masih meragu apakah kelak engkau tidak akan menyesal menjadi istriku, Yei Elmot. Aku seorang yang hidup sebatang kara, tidak mempunyai apa-apa, tidak ada keluarga, tidak ada rumah, bahkan belum mempunyai pekerjaan. Bagaimana engkau dapat hidup berbahagia menjadi istri seorang pengangguran seperti aku akan tetapi tidak selamanya engkau menganggur, Tiongko. Kata Bibilu Ma, engkau akan pergi ke Lin'an untuk mencari pekerjaan, benar, Yei Moi. Setelah melangsungkan pernikahan, aku akan berangkat ke Lin'an untuk mencari pekerjaan. Aku mendengar pemerintah kerajaan membutuhkan prajurit, bagus aku akan ikut denganmu, Tiongko. Aku akan membantumu sekuat tenaga dan aku akan berusaha menjadi istrimu yang baik, aku senang Yei Moi. Mudah-mudahan engkau pun tidak akan kecewa memilih aku sebagai suamimu, tidak ada janji muluk-muluk di antara mereka, tidak ada ucapan pernyataan cinta, namun pandang mati mereka menyenarkan hasrat untuk saling membahagiakan. Hasrat ini sudah cukup kuat sebagai pengikat batin bagi titik dua orang yang akan hidup bersama selamanya, jauh lebih kuat daripada ikatan cinta yang hanya didasari nafsu tertarik oleh keindahan rupa atau berkilaunya kedudukan atau harta benda. Upacara dan perayaan pernikahan itu diadakan secara sederhana namun cukup meriah. Duma mengundang para langganan yang baik dan sopan saja. Memang aneh bahwa sebuah rumah hiburan menjadi tempat perayaan pernikahan sepasang pengantin, apalagi yang mempunyai kerja adalah Seng Mucikari sendiri dan yang menikahkan adalah Liang Hang Yei yang bagi beberapa orang laki-laki tertentu, kebanyakan para bangsawan yang mengagumi Hang Yei merupakan seorang gadis yang arnat menawan hati. Seorang di antara para bangsawan yang pernah dilayani Hang Yei adalah Chiang Kong Chu, Chuan Muda Chiang. Dia merasa gemra dan terharu mendengar Hang Yei menelakah. Dia memerlukan datang menghadiri perayaan dan ketika mendengar bahwa suami Hang Yei adalah seorang pendekar yang hendak mencari pekerjaan ke kota Rajalinan, dia lalu menulis sesampul surat dan menyerahkannya kepada Hang Yei dan Chiang yang duduk di pelaminan. Aku hanya dapat memberi ini sebagai sumbangan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Selamat menempuh hidup baru di kota Rajakata pemuda bangsawan itu. Terima kasih, Kong Chu, kata Hang Yei dan si Chiang juga mengucapkan terima kasih.